Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcal ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada informasi pkh terbaru hari ini ada kpm pkh yang akan cair saldo bantuannya senilai 225 ribu rupiah dan ada yang cair 500 ribu rupiah dan ada yang cair 1 juta 500 ribu rupiah dan juga ada yang cair 2 juta 100 ribu rupiah BPNT tahap 7 di bulan Juli apakah dicairkan lewat kartu KKS atau disalurkan lewat pos nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan BPNT bahwasannya ada informasi terbaru bagi kpm pkh para pemilih kartu KKS nerah putih penerima lama dan penerima baru ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan pkh di bulan Mei ini yang alhamdulillah proses pencairannya saat ini masih sedang dilanjutkan disalurkan oleh Bang Himbara kepada kpm pkh yang belum cair bantuan pkh tahap keduanya kemarin nah ini siap-siap bagi Anda kpm pkh dengan kategori ini akan ada saldo masuk secara tiba-tiba di kartu keluarga sejahtera Anda dan berbeda-beda nominal uang yang akan didapat oleh setiap kpm di berbagai daerah para kpm jangan kaget nanti ada saldo masuk senilai 225 ribu rupiah kemudian ada kpm yang akan cair ada saldo masuk di kartu KKSnya senilai 500 ribu rupiah dan bersiap juga nanti juga akan cair ada saldo masuk di kartu KKS Anda senilai 1 juta 500 ribu rupiah kemudian ada juga kpm yang akan cair bantuan pkhnya di bulan Mei ini cairnya melimpah senilai 2 juta 100 ribu rupiah nah para kpm jangan kaget karena nanti saldo bantuan pkh akan masuk secara tiba-tiba pencairan bantuan pkh tahap 2 saat ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bang Himbara di berbagai daerah ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH khususnya bagi KPM yang belum cair bantuan pkh tahap keduanya kemarin kita sudah ketahui bersama bahwa kemarin surat perintah pencairan dana pkh tahap yang kedua itu sudah diturunkan pusat untuk surat cair SP2D nya untuk alokasi pencairan pkh tahap yang kedua termin yang keenam hingga termin yang ketujuh Alhamdulillah sudah diturunkan surat cair data bayarnya kemarin dan ini khusus untuk bank penyalur Bank BTN dan tidak menutup kemungkinan pula akan segera disusul juga untuk bank penyalur Bank BRI Bank BNI, BSI dan Bank Mandiri di berbagai daerah di Indonesia karena pencairan pkh tahap 2 2022 itu belum selesai dicairkan tuntas hingga 100% bagi Anda KPM PKH yang merasa sudah mengecek ternyata nama Anda sudah masuk di dalam data bayar pkh termin yang keenam atau di termin yang ketujuh ini Anda akan berbahagia bersiap akan ada saldo masuk di kartu KKS merah putih Anda secara tiba-tiba mulai besok hari Selasa atau di pertengahan bulan Mei 2022 ini bagi para KPM PKH yang belum cair ini harap bersabar dan menunggu informasi pencairan dari pendampingnya masing-masing supaya para KPM nanti tidak kecewa setelah mengecek jauh-jauh ternyata saldonya itu masih kosong jadi lebih baik menunggu informasi dari pendamping saja dulu bantuan pkh tahap 2 nya pasti akan segera cair kemudian ada info pkh terbaru hari ini selanjutnya KPM PKH yang akan cair saldo bantuannya di kartu KKS di bulan Mei ini senilai 225.000 rupiah 500.000 rupiah 1.500.000 rupiah dan cair 2.100.000 rupiah nah kira-kira Anda akan cair berapa pada pencairan PKH tahap kedua lanjutan di bulan Mei ini saya doakan semoga nominal uang PKH Anda ini akan cair sesuai komponen dan tidak berkurang sedikit pun nah yang pertama kategori KPM PKH yang akan cair uang bantuan PKH nya ini senilai 225.000 rupiah dan ini adalah khusus bagi KPM PKH yang di dalam keluarganya memiliki satu anak SD dan sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya kita sudah ketahui untuk komponen anak sekolah SD ini akan cair uang bantuan PKH nya senilai 225.000 rupiah yang dicairkan untuk 4 tahap pencairan bagi Anda KPM PKH yang di dalam keluarganya hanya memiliki satu komponen anak sekolah SD saja ini bersiap akan cair bantuan PKH tahap keduanya senilai 225.000 rupiah kemudian yang kedua KPM PKH yang bersiap akan cair bantuan PKH nya senilai 500.000 rupiah dan ini adalah bagi Anda KPM PKH yang di dalam keluarganya ini memiliki satu komponen anak SMA saja nah bagi Anda yang hanya memiliki satu komponen anak SMA saja di dalam keluarganya ini bersiap akan cair uang bantuan PKH tahap keduanya senilai 500.000 rupiah kemudian selanjutnya yang ketiga KPM PKH yang bersiap akan cair menerima uang bantuan PKH tahap keduanya di bulan Mei 2022 ini senilai 1.500.000 rupiah dan ini adalah bagi Anda kategori kategori KPM PKH yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen dua anak usia dini umur 0-6 tahun ini akan cair bantuan PKH tahap keduanya senilai 1,5 juta rupiah kemudian yang keempat KPM PKH yang bersiap juga akan segera cair menerima uang bantuan PKH tahap keduanya di bulan Mei ini senilai 2.100.000 rupiah dan ini adalah bagi kategori KPM PKH yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen dua anak usia dini umur 0-6 tahun dan KPM ini juga memiliki satu komponen lagi yaitu satu komponen lansia di dalam keluarganya maka jika ditotal KPM PKH ini jika memiliki dua anak usia dini dan mempunyai satu komponen lansia di dalam keluarganya ini bersiap akan cair uang bantuan PKH tahap keduanya di bulan Mei ini senilai 2.100.000 rupiah yang dalam waktu dekat bagi KPM PKH yang belum cair bantuan PKH tahap keduanya yang datanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D PKH termin yang ke-6 atau di termin yang ke-7 ini bersiap anda akan segera cair ada saldo masuk di kartu KKS anda secara tiba-tiba di bulan Mei ini kemudian lanjut info PKH dan BPNT terbaru hari ini selanjutnya terkait PKH tahap 3 2022 kapan cair untuk pencairan BPNT tahap selanjutnya atau BPNT tahap yang ke-7 di bulan Juli besok ini akan disalurkan lewat apa lewat post atau melalui kartu KKS nah ini ada informasi penting bagi anda para KPM PKH dan BPNT untuk pencairan BPNT tahap yang ke-7 alokasi bulan Juli Agustus dan September ini menurut informasi dari Kemensos pencairan BPNT di tahap yang ke-7 ini akan disalurkan lewat PT.POS Indonesia nah siap-siap bagi para KPM BPNT di seluruh daerah-daerah di Indonesia pencairan BPNT bulan Juli besok ini akan mendapatkan surat undangan pencairan BPNT tunai senilai 600.000 rupiah nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima 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 terima